Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pencerita sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Porn TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis Sinetron Cinta Setelah Cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkah Oke guys seperti biasa dengan kesempatan ini Saya akan menceritakan dimana kali ini Mama Cynthia yang menceritakan kepada Starla tentang dirinya Yang mana kejadian ini yang membuatnya celaka ya guys Itu adalah Rudok Dan Starla pun mengetahuinya termasuk Arya Yang pada saat itu pun mendengarkan pembicaraan Mama Cynthia ya guys Dan setelah itu hingga akhirnya Mama Cynthia pun saat ini telah meninggal dunia Di saat hendak dimandikan kali ini Pada saat ini ya guys Setelah pun mendekatinya Dan ia terpikir tentang Mamahnya yang mengatakan bahwa Rudoklah penyebabnya Namun kali ini Setelah sangat sedih Ditinggalkan oleh Mamahnya Dan termasuk Mamah Cynthia Lalu selamanya Dan ia pun ingin memandikannya ya guys Dan teringat atas dirinya di waktu kecil Dia pun dimandikan oleh Mamah Cynthia Lalu kali ini Setelah hendak berbakti yang terakhir kalinya Untuk memandikan Mamah Cynthia Dan pada saat itu guys Setelah pun memandikannya ya guys Namun di sisi lain Dimana Mamah Elpa Yang mengatakan kepada Arya Agar segera mencari keberadaan Rudok Dan menangkatnya Agar mempertanggungjawabkan perbuatannya Yang Rudok lakukan Dan kali ini guys Arya pun sangat marah Dan dendam kepada Rudok Dan dia pun akan mencarinya Meskipun ke ujung dunia Arya akan mengejar Rudok Lalu bagaimana ya guys Kalau Arya tahu Kalau Rudok itu adalah ayahnya ya guys Apakah dia tetap Mencari Rudok atau bagaimana ya guys Baiklah Sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya Dan lonceng notifikasinya Agar tak terjadi kesalahpahaman Di antara kita ya guys Baiklah Kita lanjutkan kembali ceritanya Dan mereka pun saling berhadapan Pada saat itu Niko mengatakan kepada Ben Bahwa Ben sangat pantas Mendekam di penjara Dan kali ini guys Dan kali ini guys Ben yang mendengarkan Niko Dan ia sangat kesal kali ini Atas perkataan Niko Seakan mengejeknya ya guys Yah meskipun Niko pun sama di penjara Namun kali ini Ben sangat marah Mendengar perkataan Niko Dan ia pun membentaknya Agar Niko diam Dan tak perlu banyak bicara Lalu kali ini Dimana Mimi yang melihat Ayumi Melakukan sesuatu Dan pada saat ini pula ya guys Dimana Mama Maya Yang sedang mendorong Papa Pondi di kursi rodanya Yang hendak menemui Mama Cynthia Yang telah meninggal Namun Ia berpikir Dan sangat mengkhawatirkan Tentang Aria dan Rudok Sedangkan Aria tidak mengetahui Kalau Rudok itu Adalah Ayahnya Dan ia Sangat dendam terhadap Rudok Yang akan mencarinya Dan kali ini Mama yang sangat khawatir Tentang mereka Meskipun Rudok penjahat Tapi ya guys Ia tetap papah Kandung Aria Meskipun Rudok telah banyak Melakukan kesalahan Namun Biarlah hukum Yang mengadilinya Namun Yang sangat dikhawatirkan Oleh Mama Mayang Kalau Aria Melakukan sesuatu Atau Sampai Membunuhnya Dan Apakah ya guys Yang terjadi Kalau Aria Taurudok Adalah Ayahnya ya guys Baiklah Mungkin Saya rasa Cukup Sampai Disini Dulu Ceritanya Saya Saya Sarankan Tonton Terus Kelanjutannya Di channel Ini Dan Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati